Saling menyindir Dul Jailani Sentil El Rumi usai berikan hadiah spesial di hari ulang tahun gala yang keempat. Seperti yang kita ketahui masih menjadi tanda tanya selebgram Fujianti Utami atau Fuji mengakui saat ini tengah dekat dengan seorang pria. Belak-belakan Fuji disampaikan jelang pernikahan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar dengan Aliah Masaid. Meski demikian, Fuji enggan mengungkap identitas lelaki tersebut karena bukan dari kalangan figur publik. Fuji cuma bilang kalau pria tersebut humoris sehingga membuatnya nyaman selama pendekatan atau PDKT. Orangnya tuh lucu, dia gak di dunia entertainment sih, tapi lucu aja dia orangnya, ujar Fuji dalam sebuah wawancara. Fuji menegaskan, dia dan pria itu belum berpacaran. Dia juga tak mau dijodoh-jodohkan. Kalau pacar sih belum ada, aku masih pengen santai-santai sebenarnya, ngapain sih dijodoh-jodohin, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji juga menerangkan jika dia masih ingin menikmati masa mudanya. Anak bungsu Haji Faisal itu menyebut jika pernikahan bukan tujuan hidupnya dalam waktu dekat. Sama yang aku lagi dekat ini juga gak ada kepikiran nikah muda juga sih, katanya. Sementara itu, Tarik Halilintar tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Aliah Masaid. Tarik bahkan mengungkap jika persiapan pernikahannya telah mencapai 80%. Kabar persiapannya sendiri insya Allah sudah 80%, ungkap Tarik. Tarik juga mengungkap jika dirinya sudah bertemu vendor untuk membicarakan persoalan gedung dan semuanya. Sudah, sudah ketemu vendor. Sudah ngomong sama, pesan gedung, sudah, sudah semua, terang Tarik. Namun, Tarik mengaku jika dirinya belum sempat melakukan foto pre-wedding. Seperti diketahui, meskipun telah lama putus, gerak-gerik Fuji masih sering dikait-kaitkan dengan Tarik Halilintar. Keduanya bahkan masih sering digosipkan belum move on satu sama lain. Adapun kandasnya hubungan Fuji dan Tarik diduga karena adik Fadli Faisal tersebut belum ingin menikah, selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji tanggapi soal mantan manajernya, Batara Ageng, Ba, yang mengaku mendapat gaji Rp 500 ribu setiap bulan. Sebelumnya, Fuji telah melaporkan Ba ke polisi atas dugaan kasus penggelapan dana senilai Rp 1, 3 miliar. Setelah diamankan pihak kepolisian, Ba pun sudah mengaku bahwa dirinya memang membawa kabur uang milik Fuji. Yang mengejutkan, Ba mengakui dirinya hanya mendapatkan gaji Rp 500 ribu setiap bulan selama bekerja dengan Fuji. Menanggapi pernyataan dari mantan manajernya, Fuji mengungkapkan bahwa Ba selalu diberi persenan dari hasil pendapatan setiap pekerjaan. Kita udah ada kesepakatan berdua setiap ada pekerjaan dimendapatkan 5-10 persen sesuai budget berapapun yang aku dapat, ungkap Fuji, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Senin, 15 Juli 2024. Soal nominal yang dilontarkan oleh Ba, Fuji menilai hal itu merupakan pembelaan dari mantan manajernya saja. Fuji pun memilih tak peduli dengan kata-kata yang diucapkan oleh mantan manajernya itu. Itu.